Intro Dua orang teknisi pekerja alat angkat kontainer atau kalmar di lokasi depo PT Dewi Takarisma Mitra atau DKM Jalan Raya Pelabuhan Belawan Sumatera Utara terjepit krein kalmar saat perbaiki hidrolik alat angkat kontainer tersebut satu orang tewas di tempat dan satu kritis Korban tewas bernama Deni Sumarno, warga Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan Sedangkan satu korban lainnya dibawa ke rumah sakit Delima Batubung untuk pertolongan medis Di lokasi kejadian, tampak dua korban tidak menggunakan alat pengaman Sekitar 4 jam korban yang tewas di tempat kejadian menjadi tontonan warga karena lambatnya penanganan dari pihak manajemen Ketika dikonfirmasi oleh Tri Brata TV pada pihak Depo, PT DKM, dan Sekuriti tidak ada satu orang pun yang mau memberikan keterangan resmi terkait kejadian naas tersebut Belum diketahui secara pasti kronologis kejadian namun kejadian tersebut diduga karena kelalaian dalam prosedur pekerjaan Poniran mertua korban mengatakan korban rencana ingin minta izin libur karena perasaan Deni tidak enak namun korban Deni berubah pikiran dan pergi bekerja Kasatreskrim Polres Pelabuhan Belawan AKBP Jeri Kulavian Chandra yang mendapat informasi dari warga tentang adanya kecelakaan kerja di depo PT DKM dekat pintu masuk pelabuhan perikanan Sambudra Belawan langsung menerunkan anggota KTKP guna proses penyelidikan sehari-harinya dia semalam waktu dia pulang kerja dia mengatakanlah karena saya ini kan guru ngaji jadi dia pulang itu capek tangan lalu tidur begini dia bilang, saya mau mengajar pengaji anak-anak dia bilang oh, kurang enak ini hari pak oh, mau rencana mau minta apa aja lah dicicin izin peri besok rupanya pagi gitu rasa enak jadi udah rasa enak gitu dia bilang gak kerja aja lawak kayak gitu Pak, jadi pak melihat proses evakuasi sendiri seperti apa pak? oh, gak dievakuasi dari pertama pak kami lang datang nih bersama menantu saya ini kami dobrak dia barulah perusahaan yang dobrak dibiarkan dia tersangkut tanpa sedih saya sangkut dengoknya jadi harapannya seperti apa pak? ini kan udah 4 jam lebih nih belum diturunkan itu harapannya seperti apa? ya, harapannya ya itu harus segera diturunkan karena kita masalah ini kita kecewanya bukan kematiannya kematian itu benar-benar hadil dari Allah Ta'ala dan ada orang mengetahuinya yang masalah kita evakuasi dari Belawan Sumatera Utara para Sarwansi Torus Triberata TV Salam Triberata selamat menikmati